Persib Bandung Teja Pakualam dalam kondisi fit untuk turun di Laga Perdana Liga 1 musim 2023-2024. Sebelumnya Teja sempat mengalami pidera dislokasi jari tangan saat persiapan pramusim. Jelang Laga Pembuka Liga 1 menghadapi Madura United, Mark Locke dan kolega telah menggelar latihan terakhir di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Sabtu. Lima pilar anyar mereka, Tyron Delpino, Alberto Rodriguez, Putu Gede Juniantara, Edo Fabriancea dan Rian Kurnia turut serta dalam latihan yang dipimpin pelatih kepala Luis Mia. Penjaga gawang Persib Bandung Teja Pakualam yang sempat dirakukan tampil pada Laga Pembuka juga dipastikan dalam kondisi fit dan siap bermain. Seorang penjaga gawang Persib Bandung kita hampir setiap hari ini, setiap hari latihan dengan tangan, jadi itu tidak ada masalah. Dia cuma hibur tiga hari, dia cuma ada tiga hari, di Jogja, di Tenggim, kejalan kembali latihan lagi, kembali latihan normal, jadi itu kayaknya tidak terlalu berpengaruh. Laga Persib Bandung melawan Madura United akan gelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Pertandingan disaksikan Boboto dengan kapasitas 50%. Ahmad Fadila, Kompas TV Bandung, Jawa Barat.